Assalamualaikum Kembali lagi bersama saya di channel Anggoro Hilambang Untuk episode kali ini saya akan mengajak teman-teman melakukan test drive Sebuah Suzuki Karimun Kotak Yang pada video sebelumnya itu saya melakukan review singkat ya terhadap mobil ini Ya mobil ini adalah mobil adik saya yang saya gunakan karena adik saya di luar kota Saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari dan saya pun ikut dalam klub karimun Suzuki Karimun Club Surabaya Mari kita coba test drive Biar teman-teman tahu nih kayak apa rasanya naik Suzuki Karimun Kotak Saya ada di kawasan Surabaya Barat Ini adalah belakangnya PTC ya Salah satu perumahan termewah di Surabaya Barat Pakwon Jadi ketukah gas Walaupun nggak bisa panter karena ramai Tuh joss Ini 2.000 RPM Nari bisa sampai 50 km Tapi masuk dalam gear 3 ya Gear 4 Nah Kok isi tidur Nah kita rasa Sekedar informasi Mobil ini skoknya juga yang bagian belakang mati ya Nggak saya betul-betul belum Dan untuk kaki-kaki yang depan understernya juga agak bermasalah Tapi tetap enteng Dan tetap empuk naiknya Jadi mobil ini sangat recommended ya Walaupun saya kentua Inilah adalah sebuah City Kar AC juga dingin Ini saya nyalakan AC-nya Dia belok kanan Inilah menuju gerbang perumahan paling mewah di Pakwon Wow Sini ada polrum Pakwon Itu daerah sini Rumahnya pun elit Mewah-mewah Yang harganya Minim 2 miliar Lebih sih Minim 5 miliar Ini gede Mari kita gas Cuman sayangnya Sini puffing ya Itu merasa banget Di dalam raku Suaranya Nah Gas Terus Depan ini adalah kolam bebek Yang terkenal Di Disini buat foto-foto priwet Orang-orang ini Ya Kesempatan nikah di polrum Disini dapet kesempatan foto priwet disini Kolamnya kolam bebek Nangsa Jadi bisa buat main Gas terus gas Polrum tuh ngiri kawan-kawan Kita lena Puter-puter aja Tegas Ini jalannya gede Lebar Panjang Dan sebagainya Jadi kadang Tempat yang orang Lumput disini Terjadi kecelakaan antara pacir Dan seputu motor Sehingga mengembangkan Mobil yang ingin awal Bunga darah seputu motor Karena Saking kenceng yang lari pacirunya Di daerah sini Cuman Pantun Cuman cyber ini Hanya sampai 60 ya Karena dalam rumah Saya rasa cukup Kita puter balik Kita cari yang asfal Jalan asfal Gimana Karena setahu saya di belakangnya BTC Atau Apartment of police Itu jalannya Asfal Terus Silihkan Pasirnya Gas bos Gas 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 Masjid Masjid Karena ini city car Kalau limbung Itu wajar Jadi kadang Saya suka heran Sama orang-orang Yang Mendeskripsikan Sebuah city car Itu limbung Loh Ancan ini Mobil ke dalam kota Mas Ketukai balap Kalau ini mobil balap Dan terjadi Limbung Anda boleh protes Nah ini adalah Sebuah city car Yang digunakan Sehari-hari Tidak untuk ngebut Tapi lincah Dan mudah Jadi kalau limbung Ya nggak masalah lah Namanya juga Mobil city car Gitu Masjid Heran Ada city car Yang nggak nimbung Itu mau dibuat balap Atau buat city car Apalagi ini Posisinya Mobil K-Car Yang diperbesar Gimana cerah Gas Terus Gas Keluar dari Boman ini Untuk ukuran City car 1000 cc Mobil ini Juga Lumayan irit Berdasarkan pengalaman Saya Hitung-hitungan itu Kalau dalam kota 1.12 bro Kalau luar kota Jarak jauh Saya belum pernah Langsung ngetes Sendiri Tapi katanya Bisa sampai 1.14 Atau 1.15 Itu pakai AC Apalagi Mobil ini Juga Mesinnya Tarikannya Enteng banget Jadi Kalau Punya mobil City car Seperti ini Ya Sangat terkembang Ini telah Bermanfaat Sekali Ini saya Mencoba Untuk jalan Yang agak Menurun Dan Naik Ya Teman-teman Biar Tahu Rasanya Kekuatannya Mobil ini Jadi Ini saya Gak hanya Bercerita Saja Steeringnya Enteng Karena Sudah Apa ya Power steering Tapi ini EPS Electronic Power steering Untuk Tahun Mobil Awal Tahun Dua Dengan Menggunakan EPS Sangat Modern Sekali Walaupun Pasti Sudah Buar Masalah Masalahnya Tapi Untuk Yang Mobil Ini Yang Saya Pakai Tidak Ada Masalah Pada EPS Sangat Enak Tidak Bermasalah Kalau Mungkin Akinya Mulai Agak Lemah Barulah EPS Itu Sedikit Kerasa Efeknya Karena Berhubungan Langsung Dengan Kelistrikan Kita Gas Terus Di Bagian Timurnya Supermall Tampung Terbalik Nama Juga Test drive Biar Kalian Tahu Rasanya Responsif Sekali Mobil ini Karena Mesinnya Sudah terkenal Tangguh Kuat Pakai Suzuki Cherry Kuat Angkot Buat Pickup Dan Juga Buat Suzuki Jimny Itu Sama Mesinnya Jadi Dia Terkenal Untuk Tancakan Macem Ini Pun Endeng Kuat Kita Pickup Cherry 1000 Kalau Agak Limbung Wajar Karena Mobil ini Kota Tinggi Juga Kotanya Tidak Terlalu Lebar Jadi Limbung Itu Wajar Nama Juga City Car Kalau Skog Ini Kita Betulkan Semuanya Seperti Awal Dulu Saya Punya Tahun 2000 WN Apakah Teman Taman Mobil Ibu Saya Turun Ke Adik Saya Adik Saya Di Luar Pulau Saya Yang Pakai Kadang-kadang Ini Jalannya Agak Menanjang Cukup Gear 2 Gear 2 Masa Gear 3 Bisa Kapan Hari Saya Ikut Acara Karimun Club Surabaya Itu Ada Di Daerah Terawas Saya Nama Mobil Ini Tidak Ada Masalah Kuat Bener Buat Naik Bahkan Dibandingkan Dengan Panther 2300 Mobil Saya Sebelum Itu Malah Enak Nah Ini Lebih Bertenaga Jalan Nanjok Kuat Ya Walaupun Asy Dimatih Karena Asy Lumayan Berat Efek Sambil Seri Posisi Mantel Laman Tenang Lumayan Berkurang Banyak Jalan Lurus Terus Gimana Rasanya Nyaman Melihatnya Tertarik Memilikinya Kalau Anda Punya Suzuki Karimun Kotak Saya Sarankan Teman-teman Untuk Bergabung Di Karimun Klub Surabaya KCS Karimun Klub Surabaya Disitu Sangat Guyup Sekali Sangat Banyak Informasi Informasi Yang Baik Terkait Mobil Terkait Acara Acara Lain Dan Untungnya Kalau ikut Klub Itu Bila Teman-teman Ada Kendala Masalah Pada Mobil Ini Terpengar Sekali Referensi Referensinya Bahkan Disana Pun Menyediakan Acara Ngopre Untuk Memperbaiki Hal-hal Yang Paling Dasar Di Masalah Ada Apa Aja Ya Walaupun Mobil Ini Tanpa Masalah Dan Semua Penggal Pasti Biksa Betul Ini Harus Tapi Dengan Ikut Klub Itu Semakin Informasinya Semakin Banyak Dan Akurat Jadi Kita Terjauhi Dari Penggal Penggal Yang Boncos Ini Saya Perjalanan Langsung Pulang Kerumah Saja Oh Ya Untuk Teman-teman Karimun Klub Surabaya Ataupun Karimun Klub Indonesia Yang Melihat Video Ini Saya Bantu Subscribe Ya Teman-teman Jangan Lupa Comment Dan Juga Di Share Ini Kedepan Saya Kan Juga Banyak Membuat Video Terkait Pembeli Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Membagikan Ilmu Untuk Teman-teman Sampai Jumpa Di Video-Video Berikutnya Sehat Selalu Bahagia Selalu Dan Jangan Lupa Berdoa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati